Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan menemukan dugaan praktik curang dalam usaha jual-beli minyak kita. Sejumlah pengecar mengaku diminta distributor mereka untuk membeli produk dan minyak goreng merk lain agar dapat mendapat stok minyak kita. KPPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar sidak ke pengecar minyak kita untuk mencegah praktik curang jual-beli minyak bersubsidi itu. Saat menggelar sidak, petugas KPPU mengendus indikasi terjadinya tying in atau penjualan bersyarat yang dilakukan distributor kepada pengecar. Untuk dapat membeli minyak kita, pengecar diminta distributor untuk membeli produk dan minyak goreng merk lain. Dugaan pelanggaran persaingan usaha ini berdampak terhadap harga jual minyak kita di pasaran. Sementara informasinya yang kami temukan ini yang dilakukan oleh distributor kepada toko pengecar. Jadi toko pengecar kalau mau ambil minyak kita, ambil juga barang yang lain. KPPU saat ini tengah memeriksa tiga distributor minyak kita di kota Makassar untuk dimintai keterangan. Raisah Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.